Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang istilahnya tidak kuat atau mungkin istilahnya baru dinyalain bentar itu langsung mati lagi. Tapi bukan masalah pada RAM-nya atau mungkin masalah dijemur gitu ya, kalau misalnya kalian mau coba silahkan aja coba dulu untuk yang dijemur sama yang ganti RAM-nya gitu ya. Tapi ini sama kasusnya kayak contohnya barang elektronik gitu ya, jadi kalau nggak kuat biasanya langsung ngejepret gitu atau mungkin langsung mati gitu listriknya. Dan mungkin disini, mungkin ya ini hanya sebagai percobaan aja ya, belum saya coba di laptop yang kayak gitu karena saya nggak punya gitu ya. Dan disini langsung saja kita akan mencoba ke power options ya, mungkin ini ada masalah pada power-nya gitu ya. Nah disini kita pilih aja mode yang kalian pake ya, terserah mau pake yang manapun, disini langsung ke change plan settings. Tapi di yang kalian pake, di yang bulat ini gitu ya, mau Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama aja ya. Jadi kalian klik aja yang ini, di yang kalian pake, dan disini kalian cukup klik yang change advanced power settings. Dan setelah di klik, kalian cukup ke bawah dan kalian cukup cek aja yang processor power management ya. Dan mungkin disini untuk ininya kalian bisa coba ya di maksimumnya, jangan kalau kalian di charge mungkin ya. Mungkin kalau di charge itu nggak akan mati ya biasanya karena power-nya tuh kuat gitu ya. Dan kalau kalian misalnya yang on battery biasanya kalian cukup aja, 85 mungkin ya, 85 kalian apply dan kalian oke aja. Atau mungkin 80 lah ya, jadi jangan 100% karena kalau 100% takutnya nggak kuat mungkin dayanya jadi mati gitu ya. Kemungkinan ada masalah juga pada baterainya, saya juga nggak tau. Dan kalau misalnya kalian bingung, oh itu 100% itu berapa, 80% itu berapa. Mungkin disini saya akan tunjukin dulu ya. Disini untuk plug-in karena laptop saya lagi di charge juga, memang nggak ada baterainya, nggak saya pasangin. Disini kita akan ke tas manager saja. Dan disini kita akan ke performance dan disini kalian bisa melihat untuk speednya sekitar 2,6 ya. Karena disini on battery ya, karena kalau disini saya 100%-in misalnya, apply misalnya, ini bisa sampai 3 GHz gitu ya. Disini kita akan oke saja gitu kan. Dan mungkin karena ini sedang dipakai juga ya, jadi cukup cuma sampai segini. Dan kalau misalnya kalian mau misalnya biar mengatasi biar yang matinya gitu ya, kalian bisa mencoba untuk menurunkan maksimum processor setnya dari 100% mungkin ke 80% atau mungkin 90%. Asal jangan 100% aja ya. Cobain gitu ya, coba-coba gitu ya. Kalian coba aja sampai misalnya sampai berapa gitu. 80% kalian lihat misalnya sampai berapa gitu ya untuk ininya untuk kekuatannya. Dan 80% ini saya 1,8 atau 1,9 atau 2 GHz gitu ya. Nggak naik-naik lagi dan mungkin ini bisa memfix juga laptop yang sering mati ya. Jadi laptopnya itu nggak kuat gitu. Kemungkinan ada masalah pada baterainya. Walaupun bukan masalah pada baterainya, ya mungkin dayanya butuh tinggi tapi baterainya tidak bisa mensupply terlalu gede gitu. Jadi mati gitu laptopnya. Dan kalau di charge biasanya nggak mati. Dan mungkin itu hanya percobaan aja kalau bisa gitu ya. Itu adalah part ke satu mungkin. Nanti saya juga akan bikin part keduanya. Mungkin Lusa akan rilis ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, mohon maaf penjelasannya agak lumayan ribet dan lumayan panjang juga ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Kedidur Rupai Kesehat dan thanks for closing. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax